Kamu kemarin nonton gak pas pemain Denmark, Christian Eriksson, collapse di tengah lapangan? Nonton? Ngeri ya. Denmark versus Finlandia kan? Tiba-tiba si Eriksson itu jatuh, padahal kan udah mau halftime. Nggak gerak gitu. Padahal sebelumnya nggak ada kontak fisik. Apalagi benturan yang keras. Tau gak, collapse-nya karena apa? Karena jantung bukan. Tepatnya sih kalau di dunia medis namanya cardiac arrest. Kalau di bahasa Indonesia, istilahnya henti jantung. Bukan serangan jantung? Beda. Nah bedanya nanti kita bahas. Oke. Tapi untungnya pas pertandingan, itu medisnya sigap banget. Keren banget. Soalnya pas dia collapse itu beneran nggak ada detak jantungnya. Pertandingan itu sampai stop. Karena tim Denmark bener-bener syok. Syok banget ngeliat kejadian yang menimpa Eriksson. Untungnya, nggak lama kemudian, Eriksson sadar tuh. Dan ini bener-bener keren banget medisnya. Setuju banget. Medisnya memang keren. Salut deh. Soalnya aku pernah baca, kalau ternyata pemain bola yang meninggal pas lagi main, atau latihan di lapangan itu ternyata ada loh. Dan banyak kayaknya. Iya bener sih. Dan penyebabnya, nggak cuma soal jantung. Ada juga yang karena cedera parah benturan itu. Pada saat pertandingan. Bayangin, separah apa tuh cederanya? Kok bisa sampai nyawanya nggak ketolok? Oke. Mari kita bahas. Selamat datang lagi di Persami. Perkemahan Selasa Misteri. Kali ini kita akan membahas gimana horornya kalau atlet sepak bola tiba-tiba meninggal di lapangan hijau. Yap. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Bukan-bukan. Kok bisa ya? Atlet bisa kolaps gitu? Padahal kan harusnya fisiknya kan terlatih ya. Nah, itu dia. Tiap jenis olahraga tuh pasti, pasti ada elemen resikonya kok. Udah nature of the game-nya. Nah, para atlet ini kan memang dilatih buat mengeluarkan kemampuan fisik mereka semaksimal mungkin. Lari ya sekenceng-kencengnya. Loncat ya setinggi-tingginya. Jadi jantung ya juga kayak dipaksa gitu. Dan itu ada resikonya. Bisa jadi fatal tuh. Makanya, testing atau medical check-up setiap pembaan itu sangat penting. Jadi biar ketahuan tuh. Bukan cuma soal kemampuan main bolanya ya, skill individunya ya. Tapi juga biar tahu gimana kondisi fisik pada saat mau bertanding. Tapi, ya walaupun udah ada tes segala, medical check-up, cuman kan kadang kondisi biologis itu kan ada kejutannya juga ya kayak Erickson kemarin itu. Betul. Itu yang masih jadi mister. Jantung nih. Susah banget diprediksi. Nah, tapi kematian pemain sepak bola itu sebenarnya secara statistik ya bisa dibilang dikit loh. aku tuh pernah baca di The Guardian ada penelitiannya nih. Penelitiannya oleh Sanjay Sharma dari St. George University of London. Dia tuh ahli jantung yang juga anggota komite FA. PSSI-nya Inggris. Oh iya, ya tau. Nah, menurut penelitian dia, tingkat kematian pemain bola antara tahun 1997 sampai 2016 itu cuma perbandingannya 1 berbanding 14.700 orang. Tapi yang banyak meninggal itu malah pemain yang masih muda. Umur 16, 17, under 20 lah. Oh iya? Apa karena mereka masih muda? Belum pro jadi screening medisnya jadi gak seketat pemain pro. Karena masih muda jadi dipikir hmm, jantungnya pasti masih bagus. Hmm, ya mungkin juga seperti itu. Aku gak tau sih kenapa. Karena ada juga beberapa yang sebenarnya punya masalah jantung dari dulunya. Tapi dia tuh gak bergejala sama sekali. Nih ya, contohnya beberapa pemain yang meninggal karena masalah jantung. Pernah denger pemain bola namanya Shaq Tioti? Pemain Newcastle United asal Pantai Gading. Tapi ini kejadiannya bukan waktu pas dia main di Newcastle. Pas dia udah pindah ke klub Liga Cina Beijing Enterprise. Dia itu pindah ke Beijing Enterprise sekitar Februari tahun 2017. Tapi bulan Juni masih di tahun 2017 dia pas lagi latihan dia tiba-tiba collapse. Nah, dari tempat latihan dia langsung dibawa ke rumah sakit tapi sejam kemudian dia sudah dinyatakan meninggal dunia. Kesian ya. Terus penyebab kematiannya apa? Serangan jantung? Henti jantung. Bukan serangan jantung. Beda tuh. Nah, bedanya kalau serangan jantung itu kan heart attack ya. Nah, kalau di kasus di OT ini salah satu contoh dari henti jantung atau cardiac rest. Tapi apa sih sebenarnya beda dari dua itu? Jadi gini, henti jantung itu kondisi jantung yang tiba-tiba berhenti. Jadinya tahu-tahu nggak berdetak. Penyebabnya karena ada gangguan listrik di jantung yang bikin jantung itu nggak bisa mumpah darah lagi. Artinya ada aliran darah ke bagian tubuh, ke seluruh tubuh, ke paru-paru, ke macam-macam itu berhenti juga. Dan kalau kejadian beneran resikonya yang paling fatal bisa sampai meninggal sih. Hah? Jantung ada listriknya ya? Iya, baru tahu ya. Kalau serangan jantung? Nah, kalau serangan jantung itu beda lagi. Itu namanya heart attack tadi ya. Penyebabnya itu sebagian besar karena penyumbatan di pemburu darahnya. Jadi ini jantung itu kan tugasnya mumpah darah itu ya? Iya, iya. Nah, kalau darahnya ke sumbat kerja jantung jelas terganggu. Ini contohnya gini. Pompa air itu kan tugasnya mumpah air itu. Nah, kalau ada sumbatan di pipanya si pompa itu kan akan muter terus tapi nggak ada yang di nggak ada yang di sedot nggak ada airnya. Dan itu panas dan itu rusak. Nah, itu kayak jantung juga gitu. Oke. Kalau terganggu alirannya darah itu terganggu lama-lama rusak dan akhirnya stop. berhenti itu jantung. Nah, momen stopnya jantung itu yang dinamakan serangan jantung atau heart attack. Oke, oke, oke. Paham. Nah, itu dari definisi sama penyebabnya ya. durasinya itu juga beda lagi. Gimana tuh? Kalau serangan jantung itu bisa terjadi dalam durasi yang cukup lama. Bisa berjam-jam. Nah, kalau henti jantung ini cepat banget. Instant banget. Ya, kayak Erickson kemarin. Makanya penanganannya itu harus cepat banget. Kalau lambat, kalau misalnya telat, itu udah deh. Bye. Bye. Horror juga ya. Kardiak arrest ini biasanya karena emang ada kelainan dari sananya, dari bawaan lahir. Dan selain itu juga memang kemampuan jantung orang itu beda-beda tiap orangnya. Tapi, nggak semua pemain meninggal karena kardiak arrest kan? Iya, nggak juga. Tapi, cuma emang banyak ya yang berhubungan sama jantung. Contohnya, Philip O'Donnell. Pemain Skotlandia. Meninggal pada tahun 2007. Dia tuh baru main selama 5 menit doang. Baru 5 menit? Iya. Dan ternyata dia punya masalah di bilik jantungnya. Terus ada Samuel Okwaraji. Itu pemain Nigeria. Meninggal tahun 1989. Pas lagi main buat timnas Nigeria. Pas ditelusuri lagi tuh, ternyata dia mengalami pembekakan jantung dan tensi darahnya tinggi banget. Ada lagi Mark Vivian Vaux pemain sel Cameron itu juga bikin heboh itu. Jantung juga itu. Pokoknya ada banyak banget yang hubungannya sama jantung. Cuma problemnya di sebelah mananya. Itu yang beda-beda. Begitu. Nah, itu kan tadi karena jantung ya. Ada nggak yang meninggal selain karena masalah jantung? Cedera mungkin pernah kejadian juga di Indonesia kalau nggak salah ya? Iya. Memang nggak selalu jantung dan pernah kejadian di Indonesia. Kamu tahu nggak tragedi Jumadi Abdi? Hah? Jumadi Abdi? Nggak tahu. Dia itu pemain tak main di Bontang FC. Kalimantan. Kalimantan. Nah, jadi dia pada waktu itu lagi main lawan Persela Lamongan. Di kandangnya sendiri tuh. Di stadion Mula Warman. Bontang. Itu tanggal 7 Maret 2009. Nah, pas dia lagi main nih. Sat-sat. Kirim bola, kirim bola, kenjar bola gitu dan dia tuh tubrukan sama pemain lain. Das! Nah, perutnya itu kena tendangan pemainnya Persela. Denny Tarkas. Sakit banget pasti. Keras banget soalnya. Jumadi langsung pengesan di situ. Dan langsung dibawa ke rumah sakit. Parah banget pasti ya? Parah banget. Dan ternyata setelah di rumah sakit itu Jumadi Abdi itu ada luka dalamnya. Itu yang bikin dia kondisinya memburuk sampai berhari-hari dan memburuk dan pada akhirnya tanggal 15 Maret 2009 Jumadi Abdi meninggal dunia. Astaga. Tapi luka dalam itu maksudnya gimana sih? Nah, hasil analisis tim dokter itu bilang usus Jumadi itu ada yang robek. Nah, karena robek itu sisa pencernaannya jadi bocor tuh kemana-mana. Dan namanya sisa pencernaan kan harusnya dibuang kan? Iya. Bayangin. Itu bocor. Ususnya robek bocor terus meracuni organ bagian dalamnya. Ih, mengeri. Gara-gara siapak bola itu. Dan gara-gara tendangan di perut. Iya. Nah, ini ada yang baru ini. Lumayan baru. Relatif baru lah. Kisah tragedinya Khoyrul Huda. Eh, kalau itu aku ingat. Aku tahu tuh. Karena kayak baru-baru. Kayaknya belum lama ya. Itu yang keeper itu bukan sih? Bener. Khoyrul Huda ini keeper legenda Persela Lamongan. Dia itu one man club istilahnya. Setia banget. Dari pertama dia jadi pemain tahun 1999 sampai meninggal di tahun 2017 dia nggak pernah pindah dari Persela Lamongan. legend nih pasti. Bener. Nah, pada waktu itu hari Minggu tuh. Tanggal 15 Oktober 2017. Pas lagi pertandingan 3 Indonesia Persela lawan Semen Padang. Nah, pada waktu itu Semen Padang lagi nyerang tuh. Terus ada bola umpan dari belakang umpan lambung terus liar tuh di dalam kotak penaltinya Lamongan. Khoyrul Huda yang keeper itu kan ngejar tuh mau ngejemput bolanya itu. Dan pada waktu yang bersamaan back Persela back asing Ramon Rodriguez namanya itu ngejar bola juga. Tapi sambil ngalangin larinya striker Semen Padang waktu itu. Jadi balap lari dia. Dua-duanya fokus ke bola dan akhirnya bang tabrakan sama Khoyrul Huda. Jadinya back sama keeper satu tim tapi karena fokusnya ke bola dan pada saling ke arah bola. bareng nggak tahu dia nggak ada komunikasi dan akhirnya ya di lapang. Nggak mungkin lah komunikasi kayaknya. Iya dan akhirnya tabrakan tuh. Ya ampun nggak ngebayangin sih gimana kejadian saat itu. Pasti tabrakan itu pasti keras banget ya. Fokus ke bola tahu-tahu tsssss Ya bener. Ambruk langsung. Ambruk sebenarnya sempat sadar sih Khoyrul ini. Kemudian dia tahu-tahu jatuh tahu-tahu collapse kemudian akhirnya dapat perawatan medis terus dibawa ke rumah sakit dan sampai rumah sakit ternyata cederanya tuh serius banget. Dada cedera ada leher juga cedera katanya ada yang patah sih sampai itu melukai batang otaknya dan akhirnya meninggal dunia. gimana ya di sepak bola tuh dengan kejadian yang sepersekian detik di lapangan tapi fatalnya itu ya makanya ngeri juga ya. itu pentingnya kualitas tindakan medis di lapangan. SOP-nya harus jelas harus gerak cepat karena penanganan pertama di cedera itu bener-bener menentukan aset atlet dan gak bisa main-main itu. iya-iya bener meskipun ada yang maha menguasai takdir ya tapi emang fungsi tim medis emang vital banget sih kalau ada kejadian kecelakaan-kecelakaan kayak gitu di lapangan ya udahlah ternyata dibalik sepak bola ada banyak kejadian-kejadian yang ini juga ya mengerikan juga ya ya gak sekedar main 11 lawan 11 faktor-faktornya itu memang harus banyak diperhatikan karena emang kalau kayak gitu kan bahaya banget. Risikonya ternyata gede banget tuh yes walaupun tadi statistik kecil ya tapi kan nyawa tetap nyawa kan satu nyawa itu lebih berarti itu berarti banget sih ya udahlah ya terima kasih sudah mendengar kami di Persami kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya akhirnya saya Riva saya Yantina pamit undur diri ciao selamat menikmati selamat menikmati